Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiyai, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pak Kiyai, bagaimana hukumnya hot tip menggunakan mimbar suat Jumat untuk menyampaikan materi-materi politik yang tidak jarang hanya bersumber pada berita yang tidak benar atau diragukan kebenarannya apalagi di saat mendekati pemilu. Nah ini kan sudah mulai nih ya, suasana pemilihan presiden gitu ya, pemilihan legislatif sudah mulai menghangat. Bagaimana nih kita mengantisipasi hal ini Pak Kiyai? Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada sebenarnya sekularisme tidak dikenal dalam Islam. Artinya pengelopokan, pengkaplingan antara urusan ukrawi dan duniawi gak ada. Di zaman Nabi itu, ibadah di masjid. Mengatur strategi perang di masjid. Mau mengatur kebijaksanaan politik secara umum di masjid. Bahkan mengikat tahanan perang pun di tiangnya masjid. Jadi betapa sentra aktivitas itu benar-benar di masjid. Kenapa dipusatkan di masjid? Karena mau tidak mau kalau masuk dia harus sholat. Tahiyatul masjid. Maka pada awal sebelum dia berbicara dia sudah tundukkan diri kepada Tuhannya. Maka nanti kalau dia berpendapat tidak liar. Kalau dia berpendapat tidak ngaco dan tidak sembarangan. Karena dia sudah tundukkan dulu. Dan kondisi dia lihat itu masjid. Maka sebenarnya dia sudah terbatasi oleh pemahaman lingkungan ukrawi. Nah jadi gak ada batasnya. Barangkali yang dimaksud ini. Yang siogianya tidak dilakukan adalah politik praktis. Ya itu gak boleh. Kenapa begitu? Karena di dalam satu masjid. Umpamanya sholat jumat. Apakah ada tiga pasangan semuanya sama pasangannya? Pasti tiga-tiganya ada dalam satu masjid. Nah khotib tidak boleh mewakili dari salah satu di antara tiga. Itu sebenarnya yang gak boleh. Kalau dia sudah ada keberpihakan. Maka dia tidak netral. Salah satu yang mesti dilakukan khotib itu. Pendutupnya. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah mewajibkan kepada kalian. Jadi khotib mengingatkan dirinya dan sebuah orang. Bil adli harus adil. Harus adil. Adil itu maknanya dia harus berdiri di tengah. Di antara tiga kelompok yang ada gitu. Wal ihsan. Dia mesti melakukan kebaikan-kebaikan. Gak boleh. Yang satu senang. Yang lain tersakiti gitu. Jadi kalau saja dia memahami bahwa perintah itu. Dia mesti sampaikan itu. Maka otomatis dia gak melakukan politik praktis. Ya. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita izil kurba. Ya. Mendatangi orang-orang yang punya. Menyambung silaturahim. Kan kalau kita sampaikan malah jadi silaturahim putus. Jadi kalau kita pahami bahwa ayat yang menjadi penutup khutbah itu. Gak mungkin kita melakukan praktis. Itu satu. Yang kedua. Ini kan negara kita bukan negara Islam. Ya. Ada kaedah yang berlaku. Dimana orang Islam berada. Al-adah muhakkama. Konvensi suatu bangsa itu adalah hukum. Nah ketika Pancasila menjadi komitmen kebangsaan. Kemudian tatanan dan seterata daripada Pancasila itu mengatur hukum sedemikian rupa. Yang itu dilarangnya. Maka kita mesti tundukkan kepala kita. Oke. Saya kira itu. Jadi intinya ya tidak boleh yang memisahkan terawisnya. Politik dengan agama jangan campur-campur. Yang gak boleh politik praktisnya. Tapi memberi kemahaman politik kepada umat Islam wajib. Dan itu kewajibannya khatib. Dan itu kewajibannya. Dan jangan sampai itu tadi ya. Dijadikan alat politik praktis. Apalagi menjelekan misalnya ya. Biasanya kan begitu pakai ya. Ya konsentan yang lain. Gak boleh. Salah satu pasangan begitu ya. Apalagi memberikan black campaign. Itu malah tidak boleh sama sekali ya. Haram. Haram ya. Haram. Sebenarnya apa yang perlu. Ini juga sebuah edukasi juga ya buat kami ya Pak Kiai. Maksudnya kan nanti kita juga akan memilih pemimpin kita. Situasi politik kita juga saat ini juga sudah mulai memanas gitu ya. Menjelang 2024. Apa yang perlu kita perhatikan betul ya dalam memilih pemimpin. Untuk masa depan bangsa Indonesia. Ya kalau di dalam hadis ada ketentuannya itu. Bahwa di bahwa sifat. Asifatul wajibatulir rasul. Ada sifat yang wajib. Ada pada setiap rasul. Maka ketika rasul itu dijadikan sebuah figur. Maka ada contohnya empat. Asidku. Orangnya jujur. Kalau perkataannya itu tidak bohong. Jadi kalau orang bohong udah jangan dipegang deh ucapannya. Yang kedua ya orangnya itu amanah. Dalam sebelum dia menjabat itu kan ada di kemasyarakatan. Hal-hal yang sifatnya umum untuk mengukur apakah dia amanah atau tidak. Jadi track record ini penting ya. Nah itu dipahami. Yang ketiga fatona. Ini cerdas. Harus cerdas. Faktor fatona kecerdasan maksudnya kalau dia tidak cerdas maka dia akan disetir oleh lingkungannya. Maka lebih baik ada peribahasa mengatakan begini. Lebih baik ya kita menjadi ekornya macan ketimbang menjadi kepala kerbau tapi dituntun oleh bocah angon. Nah ini untuk menggambarkan bahwa fatona itu menjadi kepenting. Nah yang keempat adalah tablik. Tablik itu maknanya segala sesuatu transparans. Adakah transparansi orang ini pada catatan empat hal ini lihat catatan sebelum dia maju sebenarnya. Jadi sangat mudah. Taruhlah ada berapa pasangannya. Ada empat ada lima pasangannya. Ukur saja parameternya ini. Oh nilainya lima, enam, sembilan. Ya tujuh setengah ya pilih yang sembilan. Dengan ukuran empat tadi ya. Jadi parameter dari indikator pengukurannya empat ini aja ya. Rasa-rasanya jadi mungkin pilihan kita bisa mengerucut ya. Mana gitu ya Pak Gek. Gak usah pilih-pilih yang lain pokoknya patokannya empat tadi sesuai dengan anggaran agama. Nah ini pendidikan politik. Ini boleh. Yang gak boleh praktis. Itu tadi. Pak Gek kita harus sudah dulu. Masih ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan. Akan kembali setelah juda yang satu ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!